Intro Salam sejahtera Isu ini paling panas Rupa-rupanya ini yang berlaku Akhirnya Pemandu Iheiling Yang dikategorikan sebagai OKU Mula buka mulut Buka cerita berkait dengan Kes beliau dipukul oleh Pengiring diraja Pemandu Iheiling Sudah lama kita tunggu Nak memberikan penjelasan sendiri Biar beliau sendiri yang bercakap Biar beliau sendiri yang cerita Karena apabila kita dengar cerita Di media usual Cerita-cerita demi cerita Bukan semuanya benar Tapi kalau daripada mulut Orang yang kena pukul itu sendiri yang cerita Barulah kita boleh Fikirkan sesuatu Mangsa pukul Berkongsi pengalaman di balai polis Dipetik daripada Malaysia kini Diterbitkan pada 31 Mei Editor Artikel ini Telah dipindah untuk memberi gambaran Yang lebih tepat Perkongsian Ong Mengenai pengalamannya Seorang pemandu Iheiling Yang juga orang kurang upaya Okeyu Yang didakwa diserang oleh Pengiring Pemangku Raja Johor Tunku Tunku Ismail Sultan Ibrahim Menceritakan pengalamannya Di ibu pejabat polis Bigfields di Kuala Lumpur Bercakap pada sidang media Di pejabat Lawyers for Liberty LFL Di Petaling Jaya Petang tadi Ong Ing Kiong 46 tahun Turut Mendedahkan Seorang wakil istana Hadir ketika itu Ditanya bagaimana dia tahu Bahawa orang itu Berasal dari istana Dia menjawab Menggunakan bahasa isyarat Yang diterjemah Sebagai Seorang pegawai polis Tulis untuk saya Sebagai menjawab soalan Ong kemudian memberitahu Malaysia kini bahawa Seorang pegawai polis Telah menyediakan laporan kedua Dan menyuruhnya Menanda tanganinya Mengulas lanjut Mengenai pilihan Yang diberikan kepadanya Ong mendakwa Sama ada Dia meneruskan laporan itu Dan polis akan Merampas telefonnya Untuk siasatan Atau dia boleh Menggugurkan kes itu Dan menerima pampasan Kerana berasa tertekan Ong memilih pilihan kedua Kerana takut Tidak dapat berkomunikasi Dengan rakan Dan keluarga Sekiranya Telefonnya dirampas Ong mendakwa Pegawai polis Juga memberitahunya Bahwa Jika dia pergi ke mahkamah Telefon bimbitnya Akan dirampas Jadi Saya berada Dalam dilema Saya tidak pasti Apa yang perlu dilakukan Dan saya tidak tahu Mengapa mereka Mahu mengambil Telefon bimbit saya Katanya Selepas memaklumkan Keputusannya Ong mendakwa Pegawai itu Bertanyakan Berapa banyak Yang dia perlukan Sebagai Pampasan Untuk rawatan Perubatannya Pemandu Pemandu E-Hailing Yang cacat pendengaran Mendakwa bahwa Dia mula-mula Ditawarkan 500 ringgit Tetapi Memandangkan jumlah itu Terlalu sedikit Dia meminta 1000 ringgit Dan Kedua-dua pihak Akhirnya Bersetuju Dengan Angka 800 ringgit Ong turut Mendedahkan Sebahagian Perbualannya Dengan Wakil istana Yang dikatakan Itu Kerana Dia telah Bertanyakan Dimana Pelakunya Saya tanya Mana orang Pukul saya Kenapa Dia tak ada Di balai Wakil itu Berkata Oh Dia sibuk Bekerja Katanya Ong turut Mendakwa Anggota polis Mengawasi Pergerakannya Di balai Polis Dengan Teliti Dan turut Mengekorinya Apabila Dia Ketandas Pemandu E-hailing Itu berkata Dia Mengeluarkan Telepon Keduanya Ketika Berada Di dalam Tandas Untuk Menghantar Mesej Kepada Rakannya Yang Hanya Dikenali Sebagai Philip Dan Istrinya Untuk Mendapatkan Nasihat Sepanjang Pengalaman Pahit Itu Ong Berkata Dia Tidak Ditemani Oleh Jurubahasa Bahasa Isyarat Dan Bergantung Kepada Bantuan Philip Untuk Mentafsir Menggunakan Whatsapp Penasihat LFL Latefakoya Berkata Objektif Utama Sidang Media Itu Adalah Untuk Menjelaskan Sebarang Kenyataan Bercanggah Yang Dikeluarkan Oleh Pelbagai Pihak Mengenai Pengalaman Pahit Yang Dialami Ong Dia Menegaskan Bahawa Adalah Penting Bagi Ong Untuk Menceritakan Kisah Itu Berdasarkan Apa Yang Dialaminya Dalam Beberapa Hari Lepas Terlalu Banyak Kenyataan Bercanggah Keluar Yang Mendakwa Perkara Itu Selesai Dan Dia Mahu Beralih Tetapi Anda Boleh Mendengar Terus Daripadanya Hari Ini Bahawa Dia Mahukan Keadilan Dia Tidak Berpuasati Dengan Apa Yang Telah Berlaku Kepadanya Tambak Bekas Ketua Pesuruh JSPRM Itu Dengan Dengan Bantuan Jurubah Setiausaha Agung Pertubuhan Advokasi Dan Kesejahteraan Pekak Malaysia Don Anthony Chong Berkata Kes ini Menandakan Kepentingan Untuk Mengakui Bahawa Tidak Semua Orang Pekak Di Malaysia Mahir Sama Ada Dalam Bahasa Malaysia Atau Bahasa Inggris Kerana Latar Belakang Pendidikan Kami Merasakan Polis Perlu Melindungi Rakyat Dan Harus Sedar Tentang Kau Boleh Capaian Komunikasi Kepada Orang Kurang Upaya Tambahnya Dalam Satu Kenyataan Sebelum Ini Don Berkata Bahawa Anak Ong Telah Meninggal Dunia Hanya Tiga Minggu Lalu Yang Menyukarkannya Lagi Dia Untuk Menghadapi Situasi Itu LFL Akan Mengiringi Ong Ke Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfields Esok Pada Jam 11.30 Pagi Untuk Merekodkan Kenyataannya Terut Hadir Pengarah LFL Zaid Malik Dan Penasihat N. Surendran Saudara-saudara Sekalian Itu dia Cerita Sebenar Yang Berlaku Apabila Kes Ini Semakin Menjadi Panas Ianya Berkaitan Dengan Kes Oke Dipukul Dan Akhirnya Seperti Yang Kita Mahukan Kita Tunggu Tunggu Akhirnya Orang Yang Kena Pukul Itu Mula Buka Cerita IPD Kata Siasat Kes Ini Dengan Penuh Tanpa Ada Berselindung Saudara-saudara Sekalian Tahniah Dan Syabas Kepada Ong Yang Telah Pun Menjadi Mangsa Ini Supaya Beliau Tetap Kuat Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Terima